Pemirsa yang diberkati Tuhan di setiap persoalan yang kita alami, Tuhan Yesus turut bekerja di dalamnya. Di setiap pergumulan telah dia rencanakan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan di dalam kehidupan kita. Dialah yang selalu kita andalkan dan nantikan pertolongannya. Nyata bagi kita hanya dia, Tuhan Yesus yang selama-lamanya kita sembah. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah khawatir dalam hidup ini, Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.